Intro Sebanyak 6 satuan setingkat kompi atau SSK yaitu 600 personil yang terdiri dari 4 SSK personil BRIMOB dan 2 SSK personil Sabara diturunkan Polda Sumatera Utara untuk mengawal jalannya PSU yang akan berlangsung pada tanggal 24 April 2021 di 25 TPS yang sebarannya berada yakni 9 TPS di Labuhan Batu di 4 kecamatan dan 16 TPS di Labuhan Batu Selatan berada di 2 kecamatan Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kuryawan menyebutkan 6 SSK yang terdiri dari Sat BRIMOB dan Sabara ini nantinya akan disebar di beberapa zona untuk membantu personil Polres Labuhan Batu dalam mengawal PSU di 25 TPS Selain Polda Sumatera Utara, Polres Labuhan Batu nantinya juga akan dibantu pihak prajurit TNI dari Kodam 1 Bukit Barisan khususnya Kodim 0209 Labuhan Batu dimana dalam pengamanan lokasi di masing-masing TPS pihaknya akan menyiagakan 29 petugas gabungan yang terdiri dari 19 personil Polri, 8 prajurit TNI dan 2 orang petugas dari RIMAS tanpa dilengkapi dengan persenjataan Kapolres pun menambahkan untuk personil BRIMOB dan Sabara Polda Sumut selama di wilayah hukumnya akan melakukan kegiatan patroli guna melakukan penjagaan terhadap gangguan kamtik mas menjelang dan pasca PSU nantinya hari ini seluruh personil BKO dari Polda Sumatera Utara sudah masuk di wilayah hukumnya Pembatu totalnya berjumlah 6 SSK terdiri dari 4 SSK 15-2 SSK di Sabara Polda Sumatera Utara 6 SSK itu pembagiannya, kalau bisa 6 SSK itu nanti kita akan bagi di wilayah laguan batu sekatan dan laguan batu dan nanti kita bagi lagi berdasarkan zona TPS kalau untuk pengamanan di TPS Pak? kalau untuk pengamanan TPS nanti satu TPS akan dijaga oleh 29 personil hubungan 19 dari Polri, 8 dari TNI dan 2 dari RIMAS untuk BRIMOB sendiri Pak, kesiapan dan penjataannya gimana Pak? jadi kita untuk pengamanan TPS semuanya tidak bersenjata dan untuk BRIMOB sendiri selama di sini juga dengan teman-teman dari Sabara mereka akan membackup terutama bagi bawa pencegahan patroli dari Labuan Batu Sumatera Utara, tim Liputan melaporkan selamat menikmati terima kasih telah menonton! Terima kasih.